Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di perjalanan dia Ya maaf Lagi turun sebentar tadi Ada Iya Sekarang silahkan Antum Ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi sedikit menyemak Apa yang disampaikan oleh Bang Yani dan Ust. Khosrinuddin Tentang BPIP, HIP Ini dua Dua hal yang tidak bisa dipisahkan Tadi Menurut saya ibarat yang bagus itu Antara rumah dan isi gitu Jadi BPIP ini rumahnya Atau kandangnya HIP ini isinya gitu Nah Ini kan soal Mana Mana yang mau didulukan Kalau Mau mereka kan Isinya dulu didulukan Maka keluarlah RUU, HIP Tapi kan kemudian Segera ketahuan Intensi Intensi dari mereka Intensi dari mereka Intensi ideologinya Dan Ideologi macam apa Itu ketahuan sekali Di sana Maka kemudian Apalagi dengan penolakan Yang demikian keras Termasuk juga Dari Organisasi yang Saya kira Mungkin mereka Tidak menyangka Akan penolakan Seperti itu NU ya NU Ya lalu NU juga Begitu kerasnya itu Akhirnya mereka Tak cukup Nyali lah Untuk melanjutkan Menyorongkan Isi itu Nah Kemudian Mereka Mencoba untuk Ini kalau bahasa Jawanya Roto ngalang gitu loh Ngalang Ini muter 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 Dia ajukan dulu Wadahnya Atau rumahnya RUBBB Nah Kalau rumahnya Sudah jadi Tinggal diisi Persis tadi Bahwa ini C kosong Nah Di dalam Tugas dan fungsinya Itu Nah sekarang Menjadi pertanyaannya Kenapa mereka itu Kok begitu Ngotot Getol Getol ya Untuk Menggulkan Dua RU ini Bahkan RUBBB ini BBB ini kan sudah masuk Prolek Nasperuritas Dan bukan saya Ini Ini hanya A matter of time Saja Itu disahkan Bahkan mungkin dalam Kesempatan pertama Itu akan disahkan Mengingat bahwa Sudah hampir Tidak ada halangan Di parlemen Siapa yang mau Menghalangi Kalaupun ada Barangkali hanya Tinggal PKS Atau mungkin Demokrat Dan Saya kira Mungkin tidak Jelas tidak cukup Kuat Lalu Ormas NU sudah Mengisaratkan Dukungannya Muhammadiyah Memang Masih Masih Mungkin Wait and see Tetapi Terakhir-terakhir Memang Pak Edir Nasir Sempat mengatakan Cukup keras Mengenai Mengenai Apa Kejala yang Mengkhawatirkan Yaitu Overdosis Menyebut radikalisme Tetapi apakah itu Sebagai indikasi Bakal menolak RUPP BIP Masih Belum Jelas Jadi Karena MUI Sudah berubah MUI Yang Sangat Mengecam HIP Dan Juga BIP Itu Sudah Tidak ada Aktor utamanya Sudah tidak ada Di situ Jadi Sekarang Sudah berganti Jadi Kalau kita Lihat Hitung-hitungan Politiknya Saya kira Ini akan Nah Pertanyaannya Tadi itu Jadi Sebenarnya Ada Intensi apa Nah kalau saya membaca Ditambah dengan Semua gejala Yang Yang kita Bisa lihat Sejak Beberapa tahun Terakhir ini Itu Saya kok Masih tetap Yakin gitu Bahwa RUPP Ini itu Sedang di dalam Di dalam Usaha keras Untuk membawa Negeri ini Itu ke arah Apa yang Sering saya sebut Sekularisme Radikal Indonesia Meski tidak Tidak pernah Diakui Itu dari dulu Kan memang Sekuler Di dalam Pengertian Memisahkan Antara Agama Dan negara Jadi Agama itu Hanya sekedar Ditempatkan Di dalam Konteks hubungan Antara Manusia Dan Tuhan Sementara Dalam urusan Sosial Kemasyarakatan Dalam aspek Macem-macem itu Itu tidak Digunakan Agama Kalaupun Ada Itu hanya Aspek tertentu saja Yang sangat terbatas Nikah Talak Rujuk Cerai Mungkin sekarang Ada masuklah Perbankan Masuklah Wakaf Hal-hal Yang mungkin Secara finansial Itu agak Memberikan Keuntungan Tidak Lebih Daripada Itu Jadi Sebenarnya Sekuler Dan Hampir Tidak ada Yang tidak Sekuler Sebenarnya Di dalam Sejarah Hidupan Bangsa Ini Cuma Sekulerisme Ini hari Itu sekulerisme Yang kita sebut Radikal Yaitu Sekulerisme Yang bukan Hanya Tidak Memanggil Islam Tetapi Bahkan Memusuhi Islam Memusuhi Agama Di dalam Lafad Radikalisme Radikalisme Itu jelas Memusuhi Islam Jadi Islam Yang datang Yang diturunkan Allah Subhanahu Sebagai risalah Untuk Mengatur Hidup Manusia Ini hari Risalah Itu Tidak Diatur Oleh Manusia Jadi Risalah Yang mengatur Tidak Diatur Diaturnya Bahwa Islam Yang boleh Hadir Disini Itulah Islam Moderat Mereka Menggunakan Istilah Wasatiyah Padahal Sebenarnya Kalau kita Merujuk Kepada Ayatnya Itu Umat Wasato Disitu Umat Wasato Al-Adil Adil Dan Adil Itu Tidak Pernah Tidak Pernah Tidak Dikaitkan Dengan Takwa Eh Diluhu Akrabu Takwa Karena Untuk Orang Bisa Adil Itu Dengan Landasan Takwa Dengan Menggunakan Ketentuan Allah Subhanahu Ta'ala Tanpa Ketentuan Allah Tidak Mungkin Manusia Bisa Adil Bagaimana Dia Tau Kalau Berbuat Adil Kalau Tidak Pakai Aturan Yang Pasti Menjamin Keadilan Aturan Yang Adil Aja Bisa Melese Apalagi Kalau Aturan Bukan Adil Tidak Adil Tetapi Ini hari Kemudian Itu Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Menentukan Bahwa Islam Di Indonesia Itu Adalah Islam Masa Tiyah Islam Moderat Yang Bukan Radikal Radikal Itu Apa Didefinisikan Sendiri Yaitu Yang Menginginkan Penerapan Syariah Secara Kafah Artinya Apa Berarti Islam Di Indonesia Ini Islam Yang Dibuat Versi Versi Apa Versi Yang Menurut Mereka Versi Yang Pas Untuk Indonesia Islam Datang Untuk Seluruh Umat Manusia Dia Soleh Likul Makan Wazaman Jadi Bagaimana Bisa Ini hari Ada Perspektif Bahwa Islam Itu Ada Bagian Tertentu Yang Tidak Soleh Untuk Indonesia Ini Ini Sesuatu Yang Saya Kira Ini hari Sedang Berkembang Ini Yang Kita Sebut Sebagai Sekularisme Radikal Sedemikian Radikalnya Sampai Memperlakukan Orang-orang Yang Sesungguhnya Itu Sepantasnya Dimuliakan Ulama Kemudian Ustadz Aktifis Islam Itu Ini hari Diperlakukan Begitu Rupa Seolah-olah Mereka Itu Penjahat Sementara Yang Jahat Justru Dimuliakan Jadi Kebalik-balik Ini hari Ini Ini Yang Kita Sebut Sebagai Sekularisme Radikal Dari Mana Kita Bisa Membaca Bahwa Ini hari Sedang Mengarah Ke Sana Kita Melihat Ada Tiga Pendekatan Upaya Sistematis Yang Mereka Lakukan Itu Yaitu Pertama Itu Melalui Pendekatan Atau Kita Sebut Pilar Regulasi Yang Kedua Institusi Yang Ketiga Filosofi Mereka Bekerja Pertama Itu Melalui Pilar Filosofi Nah Apa Yang Mereka Lakukan Pendekatan Filosofi Ini Atau Menanamkan Filosofi Ini Dilakukan Dengan Memasukkan Filosofi Yang Dimaui Kedalam Sejumlah Regulasi Jadi Filosofi Masuk Keregulasi Mulai Dari Kepres Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila Jadi Kita Baru Ngeh Sekarang Ini Kenapa Kok Itu Dibuat Dulu Ini Menjadi Patokan Bahwa Pancasila Yang Dimaui Adalah Pancasila 1 Juni Bagaimana Pancasila 1 Juni Tadi kan Bang Yani Sudah Mengurekan Dengan Saat Bagus Bahwa Itu Sebenarnya Adalah Adalah Pancasila On the Way Bukan Pancasila Yang Sudah Final Di Dalam Pembahasan Kalau Mau Jujur Kan Yang Final 22 Juni Atau Setidaknya 18 Agustus Jadi Bagaimana Bisa Pancasila Yang Masih On the Way Itu Kok Kemudian Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Lahir Nah Tetapi Itulah Karena Memang Mereka Ingin Menanamkan Filosofi Di Sana Filosofi Apa Filosofi Sukarno Kemudian Yang Kedua Regulasi Mengenai BPIP Itu Sendiri Perpres Tadi Sudah Disinggung Juga Bahwa Sebagai Sebuah Perpres Ini Memang Tidak Kuat Kemudian Akan Ditingkatkan Kedalam Undang Undang Kemudian Yang Ketiga Adalah Oh Ya Dimana Salah Satu Fungsi Dari Atau Tugas Pokok Dan Fungsi Dari BPIP Itu Adalah Menyusun Garis Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila Dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Peta Jalan PIP Nah Ini Yang Disebut Isinya Itu Ini Jadi Kalau HIP HIP Itu Sebenarnya Adalah Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila Dan Itu Juga Peta Jalan Tapi Ketika Itu Tidak Lagi Bisa Diterima Maka Kemudian Wadahnya Dulu Untuk Bisa Melujudkan Apa Yang Disebut Sebagai Garis Haluan 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dimana Dinyatakan Bahwa ITEC Sebagai Landasan Dalam Perencanaan Pembangun Nasional Di Segala Bidang Kehidupan Jadi Ini Yang Mereka Lakukan Sistem Kerja Sistematisnya Memasukkan Pandangan Filosofis Terlebih Dulu Kedalam Sejumlah Regulasi Dan Saya Kira Tidak Banyak Bahkan Mungkin Cendekiam Di Dengan Trik Semacam Ini Kemudian Yang Kedua Di Dalam Pandangan Filosofi Yang Mereka Masukkan Di Dalam Regulasi Itu Khususnya Di Dalam RUHIP RUHIP Itu Sudah Ditolak Tetapi Menurut Saya Kita Tidak Boleh Melupakan Isinya Mengapa Karena Isinya Itu Sebenarnya Adalah Adalah Menceritakan Kepada kita Sebenarnya Apa Yang Mereka Maui Itu Di Di RUHIP Tidak agama, itu bukan untuk kepentingan agama tapi untuk kepentingan keberbedaan dan kebudayaan nasional Indonesia itu, padahal budaya itu, itu kan sebenarnya dia dibentuk salah satunya oleh agama tapi ini hari dibalik, agama untuk kepentingan kebudayaan lalu disana ada menolak pengaruh buruh kebudayaan asing sekilas ini agak sedikit sound good gitu ya apalagi kalau kemudian budaya asing itu dimaknai sebagai budaya barat misalnya gitu tetapi kita harus waspada bahwa bisa jadi kebudayaan asing yang dimaksud ini bukan barat karena selama ini kan gak ada sensitivitas terhadap kebudayaan dari orang-orang itu, yang ada justru ini yang dimaksud kebudayaan barat disini adalah Arab dan tanda-tandanya sudah banyak, mereka ada bilang bahwa Islam tapi bukan Arab, menolak Arab segala macam itu, jadi nanti ada semacam upaya untuk untuk verifikasi Islam mana yang itu Islam Indonesia dan mana itu yang Islam Arab mungkin sampai ke sana kemudian yang kedua tentang rumusan pembinaan agama terkait dengan paham ketuhanan yang berkebudayaan ini sudah mulai balik didiskusikan, disampaikan tetapi menurut saya ini penting karena pasal 7 ayat 2 RUHB itu paham kebudayaan paham ketuhanan yang berkebudayaan ini tidak bisa dipungkiri itu merupakan api datu dari Bung Karno pada saat BPAB yang 1 Juni itu nah dengan rumusan semacam ini takpelah posisi agama semakin termajinalisasi kedudukannya hanya sekedar sebagai sub-bidang dari bidang mental spiritual fungsinya pun juga hanya sebagai alat pembentukan mental dan kebudayaan bukan sebagai petunjuk di dalam pengaturan hidup manusia dalam seluruh aspek kehidupan jelas ini sekuler radikal saya ingin tambahkan satu lagi kemudian reduksi makna dan kedudukan agama juga tampak pada pasal 12 yang menyebut tentang jiri manusia Pancasila disana dikatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maesah tampak bagus tetapi berikutnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab coba yang kini rumusan ini jelas mengandung paham sekularisme sekretisme bahkan polarisme agama frasa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab jelas telah meletakkan hakikat iman dan takwa yang semestinya dipahami dan dilaksanakan dengan dasar dan ukuran yang bersifat transeden atau wahyu ya bersifat ketuhanan dimana kontek di dalam kontek Islam itu tentu berdasarkan Quran dan sunnah menjadi dasar sesuatu yang bersifat iman kemanusiaan yang adil dan beradab tadi itu nah ini jelas ini bagaimana bisa iman dan takwa dengan dasar dan ukuran kemanusiaan bukankah iman dan takwa itu semestinya dengan ukuran Tuhan lawung yang mau ditakwai yang mau diimani Tuhan kok pakai ukuran kemanusiaan yang adil dan beradab nah jadi kuatnya ini tambah sekali kuatnya spirit sekularisme dalam RUHIP itu itu begitu nyata gitu ditambah lagi pasal 34 ayat 43 ini saya kira yang kemudian menghangat akhir-akhir ini yaitu dimana disebutkan bahwa pembangunan nasional terdiri dari bidang politik ekonomi hukum sosial budaya mental spiritual pertahanan keamanan berlandaskan kepada sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi nyambung dengan tadi itu kenapa undang-undang 19 2016 disahkan lebih dulu karena itu akan menjadi basis menjadi dasar untuk landasan di dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan tadi itu nah dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi secara eksplisit disebut dalam sebuah norma hukum secara pasti akan mereduksi peran agama di dalam proses-proses pengambilan keputusan dan sekarang kita tahu siapa ketua pengarah BRIN yang tak lain adalah ketua pengarah dari BPIB jadi nyambung sana dan kalau kita membaca ininya apa namanya draft meskipun ini masih 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 dikatakan sebagai sesuatu yang sangat awal tetapi kita sudah bisa melihat bahwa seperti tadi oleh Bang Yari disebut jadi BPIB ini akan menjadi super body yang akan mengarahkan semua kalau dalam istilah saya itu karena mengikuti pasal-pasal yang ada di dalam RU BPIB misalnya pasal 6 ini ya pasal 6 itu melaksanakan pembinaan ideologi kemudian tugasnya lihat ini ya merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi koordinasi sinkronisasi kemudian mengintegrasikan fungsi pembinaan secara menyeluruh dan berkesin pembangunan lalu melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dalam sistem pembangunan dalam sistem politik dalam sistem macam-macam itu dari pusat hingga daerah jadi ini bundling horizontal karena seluruh lembaga akan dikerab oleh mereka bundling vertikal dari pusat sampai ke daerah betul apa yang dikatakan oleh Bang Yari tadi ini macam yang akan mengontrol semuanya di negeri nah jadi saya kira ini jelas sekali akan menjadi sebuah fase yang sangat riskan ini hari saja situasinya sudah kayak begini belum ada BPIP sebagai sebuah badan dengan landasan undang-undang belum ya kan RUHIP juga belum belum ada belum jadi disahkan kalau kandungannya masuk ke BPIP BPIP sebagai badan dengan naungan undang-undang kita bisa membayangkan seperti apa situasinya ini hari aja kayak begini lawan politik sudah dipelawakan begitu rupa dan ini akan menjadi alat pengontrol hidupan rakyat yang sangat terpresif dengan tafsir tunggal tadi itu dan yang terakhir ini akan menjadi pemukul alat pemukul yang sangat keras bagi siapa saja yang ingin berjuang bagi tegaknya syariah secara kafah karena dengan mudah dikatakan bahwa ini tidak sesuai dengan akwamen jiri manusia Indonesia yang bertakwa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan berhadap itu kita punya pemahaman takwa itu bisa salah dihadapan undang-undang semacamnya saya kira itu Kak Selamat yang saya sampaikan pada ini mohon maaf nih agak kurang sempurna pertanyaan pertanyaan kursialnya Ustaz pertanyaan kursialnya seberapa sebetulnya resistensi atau sense of ancaman keberadaan sekularis radikal yang direpresentasikan dari salah satu prolegnas ini RUBPIP ini yang tadi itu luar biasa sekali konfigurasi bangunan kekuatannya mulai dari membangun basis filosofisnya lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah landasan perbantalan untuk membangun regulasi lalu kemudian ada penguatan institusionalnya itu dipahami oleh mayoritas negeri muslim terbesar di dunia ini dan seluruhnya saya kok melihat ini gak terlalu gak terlalu disadari kalau kemarin RUHIP itu nyata memang di dalam rumusan-rumusannya itu terlihat betul tapi kalau di dalam rumusan RUBPIP setidaknya yang saya terima hasil dari balek itu itu gak terlalu terlihat kecuali kalau kita membaca di dalam sebuah konstruksi seperti yang tadi sedikit saya jelaskan itu itu baru ketangkap itu tapi kalau hanya membaca RUBPIP saja itu enggak itu kan hanya seperti badan saja bahkan mungkin seperti BP7 zaman dulu itu gitu tetapi yang dilupakan oleh orang itu adalah apa namanya filosofi behind behind it gitu atau filosofinya inside it itu apa itu yang semuanya dibaca dan tidak bisa tidak itu memang kita tidak boleh melupakan RUHIP karena itulah sebenarnya isinya gitu nah ini yang semantari kemudian terkutup lalu ditambah dengan fakta-fakta terakhir lalu dikaitkan dengan yang tadi saya sebut bangunan bangunan regulasi lalu institusinya gitu nah karena itu memang penting diskusi semacam ini itu diikuti oleh seluas mungkin para tokoh jendikiawan kita beberapa sudah melakukan dan mereka juga merasa agak kaget gitu loh kok begini tuh keadaannya gitu itu membuktikan bahwa memang tidak semua orang itu menyadari nah ini harus di di-amplifying gitu sedemikian sehingga makin banyak orang mengerti begitu iya terus kira-kira seperti apa ini langkah-langkah yang harus kita lakukan ini terutama umat ini menghadapi segala kerangka-kerangka yang sifatnya sistematik memang menyatar kepada umat islam kepada ajaran islam yang pertama itu menurut saya kita harus meningkatkan kesadaran problematik itu paling pokok ibarat ibarat kita atau manusia itu kalau gak nyadar kalau dia sakit itu kan gak akan peran datang ke dokter gitu kalau dia gak sadar bahwa rumahnya itu konstruksinya itu bermasalah gak akan ada perbaikan nah begitulah jadi ini tahap yang sangat dini kesadaran problematik bahwa ini ada masalah gitu pada bangsa ini pada negara ini masalah ini adalah pada bangunan tadi itu filosofisnya kemudian regulasinya dan institusinya yang hendak dibawa kepada sesuatu yang akan bertabrakan secara diametral dengan sesuatu yang sangat fundamental bagi majoriti penduduk negeri ini yaitu keimanan ketakwaan agama itu kan sesuatu yang sangat fundamental gitu orang itu hidup itu kan diakini untuk agama inna solati wanusuki wamahyaya wamahati lillahi robbil alamin coba inna solati sungguhnya solat wansuki ibadah wamahyaya hidup wamahati matiku lillah untuk Allah coba lalu ini mau dihalangi jadi kayak apa itu kebayang gak akhirnya ini mungkin orang pada diem gitu tapi kalau sesuatu yang sangat refresif itu begitu makin terlanjang itu hal-hal yang sesuatu yang fundamental saya kira diamnya publik itu tidak akan terus berlanjut gitu akan sampai pada titik yang dimana mereka tidak bisa lagi diam gitu terus langkah-langkahnya apa saja ini selain terhadap persoalan jadi yang pertama itu saya kira terus meningkatkan jalanan problematik kemudian yang kedua adalah meningkatkan jalinan perlawanan itu perlawanan dalam arti amar mau naimungkar nah gitu harus makin banyak simpul-simpul umat ini gitu harus ada semacam dialog termasuk juga penyadaran kepada komponen yang ada di parlemen bahwa ini kalau dibiarkan bisa begini 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 itu saya kira orang-orang macam mengian ini harus banyak bicara kepada teman-teman di parlemen kan link up-nya masih adalah di sana itu ya dan saya kira dengan sentuhan iman itu akan juga dengan mudah disadarkan itu itu yang kedua kemudian yang ketiga ya akhirnya sampai pada titik yang sangat menentukan bahwa langkah-langkah semacam ini tidak boleh diteruskan so kalau diteruskan ini akan membawa negara ini makin keruk saya kira itu ya terima kasih Ustadz Ismail Yusanto